Anda kembali di Metro Pagi Primetime. Kita akan informasi pembirsa perbankan nasional menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis point menjadi 4,75% sudah sesuai ekspektasi. Meski akan membuat bunga kredit ikutan naik, namun kenaikan bunga kredit dipastikan tidak berlaku seketika dan sangat bergantung atau sangat tergantung pada struktur pendanaan yang dimiliki oleh bank. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis point menjadi 4,75% dari sebelumnya 4,25% dinilai kalangan perbankan sudah sesuai ekspektasi. Dan langkah yang tepat untuk meredam kejatuhan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Meski kenaikan suku bunga acuan akan membuat bunga kredit ikutan naik, namun kenaikan bunga kredit dipastikan tidak berlaku seketika. Presiden Direktur BCA, Cahya Setia Atmaja mengatakan bahwa transmisi suku bunga Bank Indonesia ke kredit membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan dan sangat tergantung pada struktur pendanaan yang dimiliki oleh bank. Menurut Cahya, BCA masih akan menahan bunga kredit, hanya saja ada beberapa jenis kredit yang mudah mengalami kenaikan sesuai dengan pergerakan pasar. Dan kalau buat BCA sendiri, saya kira sekarang ini untuk dana kita cukup besar, sehingga kita juga relatifnya bisa bertahan, belum menaikan suku bunga deposito relatif. Dan saya pikir untuk BCA pandi kita cukup bagus, lending tentu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Karena kita tahu perjanjian kredit itu tidak selamanya tetap ya. Kalau kayak bunga KPR, ada yang fix 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya itu akan tetap, nggak akan ada dirubah. Terus ada juga perjanjian kredit yang ditandasangani dengan suatu rate yang sudah disepakati. Itu bisa berlaku setahun mungkin ya. Atau kadang-kadang suatu proyek investasi yang 3 tahun, 5 tahun, itu fix dalam 3 tahun, 5 tahun. Tentu nggak akan berubah. Untuk kita punya prime rate juga sejauh ini belum kita adakan perubahan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ke bunga kredit memiliki efek tunda 4 bulan. Meskipun nanti bunga kredit akan naik, namun kenaikannya diyakini tidak sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia. Bahwa transmisi dari kebijakan peningkatan DI rate kita ini memang untuk sektor perbankan juga masih belum terjadi secara penuh. Jadi kalau kita lihat dari suku bunga kreditnya masih tumbuhnya, perubahannya masih 2 basis point. Sementara untuk depositnya sekitar 10 basis point. Jadi artinya sebenarnya ini perbankan pun sekarang dalam positioning yang memang mereka ingin terus mendorong pertumbuhan dan ini juga terlihat dengan kredit dari perbankan itu sendiri yang tumbuh pesat di bulan September, yaitu sebesar sekitar 11 persen. Per 20 September, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis point menjadi 4,75 persen. Bulan Agustus kemarin, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Dengan demikian, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 125 basis point sejak Agustus 2022. Sebelumnya, sejak Februari 2021 hingga Juli 2022, tingkat suku bunga bertahan pada level 3,5 persen. Kenaikan suku bunga diharapkan bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mengembalikan inflasi ke dalam sasaran 2 hingga 4 persen pada semester 1 tahun 2023. Tim Liputan, Metro TV